Pahlawan Gurun Jilid 18. Aku ada seorang teman karib, dia adalah cecu suatu pangkalan pegunungan, jika cuan putri mau bernaung ke sana, rasanya pasti akan aman, kata N. Y. O. Wan. Ming Hoi menjadi ketarik, pikirnya, cecu bukankah nama lain daripada kepala bandit yang coba tanya, cecu itu laki-laki atau perempuan? N. Y. O. Wan dapat menerkap pikiran Ming Hoi, sahutnya dengan tertawa, perempuan. Meski dia seorang perempuan kalangan Lok Lim, tapi sama sekali berbeda daripada kawanan bandit umumnya. Mungkin anak buahnya jauh lebih berdisiplin daripada prajurit kalian. Jika ada seorang ksatria wanita begini hebat, baik juga aku berkenalan dengan dia, ujar Ming Hoi dengan tertawa. Supaya cuan putri maklum, kaunku ini bernama Tu Hong, dia adalah putri Tu Bakseng, Tu Tai Hiap yang terkenal itu, Tu Tu Ren Ye O. Wan. Mungkin tuan putri pernah mendengar nama Tu Tai Hiap bukan? Ming Hoi terkejut, sahutnya, setauku, Tu Tai Hiap pernah membuat gegar negeri Kim, kemudian lari ke Mongol, koksu kerajaan Kim, yaitu Yang Tian Lui sendiri telah mengubernya ke negeri kami. Waktu itu kami belum perang dengan Kim, maka Yang Tian Lui mendapat bantuan busu ayah Baginda dan Tu Bakseng telah dibinasakan di padang pasir. Kalau nona tu itu nanti mengetahui diriku adalah putri Mongol, mungkin gak akan anggap aku sebagai musuhnya. Nona tu itu cukup bijaksana dan dapat membedakan dengan jelas antara kawan dan lawan, kata Nye O. Wan. Yang membunuh ayahnya adalah Yang Tian Lui serta jago-jago kemah emas kalian, aku berani menjamin dia pasti takkan memusuhi tuan putri yang tiada sangkut pautnya dengan tuasnya ayahnya. Untuk ini tuan putri tidak perlu khawatir. Khawatirnya bawahannya tidak seluruhnya sebijaksana dia, ujar Ming Hoi. Nye O. Wan berpikir sejenak, katanya, begini saja, sementara ini tuan putri tidak perlu terangkan asal usul dirimu, biar kubawakan sepucuk surat, aku cuma mengatakan kalian adalah sobatku saja. Cuma ada suatu hal yang pernah kukatakan, mereka adalah kaum pergerakan, bila pasukan Mongol kalian menyerbu kemari, pasukan mereka pasti akan berbangkit untuk melawan. Ming Hoi menjadi serba susah, katanya kemudian, aku tahu prajurit kami mendatangi tempat kalian untuk perang, kesalahan ini terletak di pihak kami. Jika nanti terjadi kenyataan demikian, aku akan menyingkir saja ke tempat lain. Nye O. Cici, harap kau memahami kesulitanku. Aku sendiri tidak setuju rencana ayah mengirimkan tentaranya menjajah negeri kalian, tapi aku pun tidak dapat bermusuhan dengan ayah dan negaranya sendiri. Nye O. Wan mengangguk, katanya, aku paham akan soal ini. Di dalam kelenteng itu masih ada sisa kerta yang disediakan bagi tamu yang ingin menuliskan sedekah, Maka Nye O. Wan lantas lobek secari kertas itu buat menulis sepucuk surat. Katanya kemudian, setiba kalian di Long Siasan, lebih dulu kalian mencari wakil ceco yang bernama Ciuokbok, dia ini yang akan membawa kalian menemui Nona Tzu. Maklumlah, di Long Siasan itu hanya Ciuokbok seorang saja yang tahu jelas akan diri Nye O. Wan, dengan Tzu Hang persahabatan Nye O. Wan belum dapat dikatakan karib, sebab itu Nye O. Wan minta bantuan Ciuokbok untuk menerima Ming Haui bertiga. Ming Haui simpan surat itu, katanya dengan tertawa, Tempo hari kau melarikan diri ke tengah markas pasukan Mongol kami, sekarang aku minta perlindungan di sanceh bangsa Han kalian, ini benar-benar sangat kebetulan dan setimpal. Hari sudah terang, sinar seng suria gelang gemilang, hari ini tentu bercuaca bagus, kata Akai sambil mendungat. Banyak terima kasih Nye O. Cici, hari sudah terang, sudah waktunya kita berpisah, kata Ming Haui. Nye O. Cici, semoga kau lekas berjumpa kembali dengan Lee Kong Cu untuk berkumpul selamanya dan tidak terpisahkan lagi seperti aku dan Akai, kata Kalusi. Engkau adalah penolong kami, sayang kami tidak dapat membantu apadamu. Melihat Kalusi membawa tombra, sebangsa alat petik, Nye O. Wan jadi ingat Kalusi adalah bidu wanita terkenal di Mongol, katanya dengan tertawa pilu, semoga demikianlah harapanku, hanya saja aku mungkin tidak seberuntung kau. Eh, Kalusi, suara nyanyianmu sangat merdu, apakah kau dapat menyanyi dan memetik tombra sekali bagiku? Baik, akan ku nyanyikan suatu lagu rakyat padang rumput kami sebagai doa kami agar engkau lekas bertemu kembali dengan kekasihmu, kata Kalusi dengan tulus hati. Kemudian Kalusi menarik Akai, katanya, marilah kita nyanyi bersama. Segera ia memetik tombra dan mulai menyanyikan suatu lagu rakyat yang teuh perasaan sehingga Nye O. Wan terkesima. Banyak terima kasih, Kalusi, hebat sekali nyanyianmu, puji Nye O. Wan. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba ada orang menyambung, ya, sungguh nyanyian yang merdu, memang tidak omong kosong si kenari dari padang rumput. Lalu seorang lagi berkata, mereka ternyata masih di sini. Maka masuklah empat orang, kepalanya adalah Hokiokong, orang kedua adalah wanita tua, orang ketiga busu mongol, yaitu orang yang memuji nyanyian Kalusi tadi, dan orang yang jalan paling belakang adalah pemuda berusia likuran. Melihat orang terakhir ini, Nye O. Wan terperanjat. Kiranya pemuda ini bukan lain daripada Yang Tian Pek, putra Yang Tian Lui daripada kerajaan Kim. Pada malam itu Yang Tian Pek dan seorang busu mongol mendatangi rumah Li Sulem buat mencuri kitab pusaka, kebetulan Bing Xia Juk A datang ke sana hendak mencari Li Sulem, di belakang kediaman keluarga Li itulah kedua orang kepergok dan terjadi pertempuran sengit, Bing Xia Hampi kalah, untung Li Sulem dapat mengalahkan busu mongol dan kemudian membantu Bing Xia membuat Yang Tian Pek ngacir. Malam itu kebetulan Nye O. Wan juga sampai di sana, ia seminggu di dalam semak pohon sehingga dapat menyaksikan semua kejadian itu. Maka Nye O. Wan dapat mengenali Yang Tian Pek, menyusul ia pun dapat mengenali busu yang datang bersama Hoki Yukong. Sekarang ini juga sama dengan busu mongol tempoh hari itu. Keempat orang yang datang itu ada tiga orang dikenal Nye O. Wan, hanya istri Hoki Yukong saja ia belum mengenalnya. Keruan ia terkejut, pikirnya, Hoki Yukong datang kembali, tentu dia ada maksud buruk. Kepandayan Yang Tian Pek ini tidak lebih rendah daripada Eng Koh Lem, aku sendiri pasti bukan tandingannya. Hoki Yukong dan busu mongol itu pun tidak lemah, ditambah lagi seorang nenek yang belum diketahui betapa tinggi ilmu silatnya, mungkin Ake juga belum mampu melawannya. Belum lenyap pikirannya, busu mongol itu sudah berdiri berhadapan dengan Ming Hui, dia memberi hormat dan berkata, Kon Agung Ogotai dan Mangkubumi Dulai mengharapkan pulangnya Tuan Putri. Aku ingin pesiar ke daerah Tionggoan sini untuk menghibur hati Mas Gul, sementara ini tidak ingin pulang, kata Ming Hui. Harap Tuan Putri mengingat keselamatanmu yang berharga, tidaklah aman berada terlalu lama di negeri musuh, kata busu itu. Nanti bila kita sudah basmi negeri Kim dan Song, setelah seluruh Tionggoan dipersatukan, saat mana barulah Tuan Putri Pesiar lagi kesini sepuasnya. Kau berani merintangi keinginanku, busa, dan perat Ming Hui dengan gusar. Hamba tidak berani, hamba hanya melaksanakan perintah Kon Agung saja, sahut busu itu yang bernama busa, dia termasuk salah satu busu, jagoan pilihan di antara ke-18 jago kemah emas yang terkenal. Ilmu silangnya tidak terlalu hebat, tapi dia adalah orang kepercayaan Dulai. Sebab itulah Dulai menyuruh dia mengiringi Yang Kianpa kembali ke Tionggoan dengan tugas mengawasi gerak-gerik Yang Kianpa dan ayahnya, selain itu Dulai juga memberi beberapa tugas rahasia lain. Minggatnya Putri Ming Hui dari Mongol terjadi sesudah Yang Kianpa kembali ke Tionggoan, tapi Deulai segera mengutus orang untuk memberitahukan kepada busa, baru tiga hari yang lalu busa menerima perintah dari Dulai itu agar mengawasi jejak Ming Hui. Di rumah Hok Yukong itulah busa berjumpa dengan Yang Kianpa, kebetulan Hok Yukong juga lari pulang dan menyampaikan pengalamannya bahwa di kelenteng bobrok inilah dia ketemukan Putri Ming Hui bersama dengan seorang Nona Si Nyeo. Sudah tentu hal ini sangat kebetulan bagi Yang Kianpa dan busa, segera mereka buru-buru datang kembali ke kelenteng ini. Tu Leong bukan satu komplotan dengan Yang Kianpa, bahkan ayahnya dibunuh oleh ayah Yang Kianpa, maka sesungguhnya mereka adalah musuh, biarpun Tu Leong sudah bertekad menjual diri kepada musuh, soal sakit hati kematian ayahnya sudah dikesampingkan, tapi secara terang-terangan ia masih sungkan bergaul dengan pihak musuh, sebab itulah semalam Tu Leong sudah berangkat pergi sendirian. Yang Kianpa adalah manusia Bangori yang suka main perempuan, ketika dia mendengar tunangan Lee Sulem yang bernama Nyeo Wan juga berada di kelenteng bobrok itu, diam-diam ia bergirang, pikirnya, sudah lama ku dengar Nona Nyeo itu berasal dari keluarga ternama, cantik dan pintar, dengan macam-macam tipu daya Tu Leong Titka berhasil mendapatkan diri si jelita, tidak tersangka sekarang kepergok olahku, mana boleh ku lepaskan kesempatan bagus ini, begitulah maka malam mereka lantas memburu kelenteng itu. Tentang Hem Cheng Chu dan lain-lain sudah lebih dahulu disuruh kembali ke pangkalan masing-masing dengan tugas mengawasi jejak Chi In Hang dan Beng Bing Xia sesuai rencana yang kianpa semula. Begitulah Ming Haui menjadi marah kepada busa dan mendamperat, jangan kau menggerta aku dengan nama Khan, kau pulang saja dan katakan padanya bahwa aku tidak ingin menjadi tuan putri segala, sejak kini aku tidak di bawah perintah mereka dan mereka pun tidak perlu urus diriku. Busa memperlihatkan sikap serba susah, katanya, cuan putri boleh membangkang perintah Khan Agung, tapi hamba betapapun tidak berani. Lalu kau mau apa jengek Ming Haui? Harap cuan putri pulang saja kata busa sambil melangkah maju, segera ia bermaksud menarik Ming Haui. Kau berani kurang ajar bentak Ming Haui. Dengan cepat luar biasa, mendadak terdengar suara beluk yang keras, tahu-tahu busa telah kena dibanting oleh Akai. Busa tahu Akai adalah ahli gulat terkemuka di Mongol, sebenarnya dia sudah siap, tapi tetap tak terhindarkan bantingan Akai itu. Setelah merangkak bangun dengan gusar busa membentak, rupanya kalian berdua ini yang telah menyelewankan cuan putri, kalian harus digiring pulang juga sekali putar. Segera ia menerjang, tapi yang diarah ternyata kalusi. Akai telah memakai peraturan gulat di kalangan jago Mongol, ia pentang kedua tangan dan menantikan serangan balasan busa, siapa tahu yang diterjang busa justru adalah kalusi, hal ini sungguh tak terduga oleh Akai. Syukur Nyeowan keburu mengebut dengan lengan bajunya sambil membentak, Bangsat tidak tahu malu, rebahlah di bawah lengan bajunya jarinya terus menotok pula ia tu di bawah igalawan. Meski kepandayan busa tidak lebih tinggi daripada Nyeowan, tapi dia tergolong jago kemah emas, dengan sendirinya tidak lemah kepandayani. Dia memiliki ilmu tiat posem, ilmu kekuatan otot dan kulit, meski ia tu ditotok, dia hanya merasakan kesemutan saja dan tidak sampai roboh. Dalam pada itu Akai sudah lantas menubruk maju, dan peratnya dengan gusar, percumakah sebagai jago kemah emas, kalau berani bertandinglah dengan aku, mengapa menyerang seorang perempuan yang lemah belum lenyap suaranya dia sudah bergebrak beberapa kali dengan busa. Karena rasa kesemutan dan ilmu totokan Nyeowan tadi belum lenyap, kepalan busa menjadi kurang kuat, ia berhasil menghantam dua kali di tubuh Akai, tapi dirasakan sebagai pijatan saja bagi Akai. Sebaliknya mendadak kaki Akai menjegal terus membanting pula, kembali busa mencium tanah. Awas sekonyong-konyong Nyeowan berteriak. Tiba-tiba Akai merasa angin menyamber dari belakang, ia tahu ada orang menyergapnya. Segera ia mendak ke bawah, tangan mencengkeram ke belakang. Inilah salah satu jurus bantingan yang menjadi kebanggaan Akai dalam ilmu bulatnya. Tak terduga, cengkeramannya tidak mengenai sasarannya, sebaliknya tangan Akai kena dipegang oleh penyergap itu. Lekas-lekas Akai membungkuk ke depan sambil membetut sekuatnya, seorang kena ditarik melompat ke depan, kiranya penyergap itu adalah Yang Kian Pek. Yang Kian Pek tidak mau melepasan pegangannya atas pergelangan tangan Akai, ketika dia ditarik sekuatnya, setengah badan Akai menjadi lemas dan sukar mengeluarkan tenaga, lekas-lekas ia balas menjotos ke dagu lawan. Namun Yang Kian Pek sempat mendoyong ke belakang sehingga kepalan Akai melayang lewat di atas mukanya. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Nyeowan juga telah menusuk dengan pedangnya, terpaksa Yang Kian Pek melepaskan Akai sambil melompat ke samping untuk menghindarkan serangan Nyeowan itu. Hebat benar ilmu pedangmu, Nona Nyeo, seru Yang Kian Pek dengan tertawa. Cuma sayang tenagamu sudah kurang, mungkin tak bisa menandingi aku. Nona manis sebagai kau tentunya aku tidak tega melukai kau, bagaimana kalau kau... Tanda petik. Jangan banyak bacot, lihat pedang bentak Nyeowan, secepat kilat ia memberon Nyeowan dengan beberapa kali serangan, semuanya menuju tempat berbahaya. Yang Kian Pek sempat menangkis sampai serangan terakhir, mendadak terdengar kerek sekali, pedang Yang Kian Pek tergempil oleh benturan pedang Nyeowan. Maklum pedang yang digunakan Nyeowan adalah pedang pusaka, meski tenaga Nyeowan tidak cukup, tapi bila kedua senjata kebentur, tentu petkaang biasa tak bisa menahan tajamnya pedang pusaka. Keruan Yang Kian Pek terkejut, seketika ia cep klakep, tak bisa tertawa dan tak bisa membual lagi. Segera Nyeowan menyerang dengan lebih gencar, seret, ia menusuk tenggorokan lawan. Sekuatnya Yang Kian Pek menangkis. Terang, kembali kedua pedang kebentur sehingga pedang Yang Kian Pek gempi lagi, cuma sekali ini tidak sama dengan tadi, Nyeowan tergetar oleh tenaga dalam lawan yang kuat, tangannya kesakitan, hampir-hampir tidak kuat menggenggam senjatanya, ia terkejut dan lekas-lekas melangkah mundur. Karena yakin akan lebih unggul, kembali Yang Kian Pek tertawa senang, katanya, Nona Nyeowan, biarpun kau punya pedang pusaka juga tak bisa mengapa-apakan diriku, kalau tidak percaya boleh kau coba lagi. Nyeowan percaya tenaga dalam lawan lebih kuat, melulu mengandalkan ketajaman pedang pusaka, tak dapat sekaligus mengutungi senjata lawan, bergebrak keras lawan keras. Akhirnya diri sendiri juga akan kewalahan. Maka dengan mengertak gigi ia melancarkan serangan pula dengan Karolin Cah sehingga dalam waktu singkat Yang Kian Pek tidak mampu mengalahkan Sinona, terpaksa hanya dapat bertahan saja. Akai melihat tangan sendiri yang dipegang Yang Kian Pek tadi ada guratan merah seperti kena tanggam. Dengan gusar ia melepaskan tali yang melibat di pinggangnya, ia putar tali itu hingga menerbitkan angin terus mencirat ke leher Yang Kian Pek. Ho Kyukong juga tidak tinggal diam, ia menyangka Akai sudah terluka, maka dengan cambuknya ia pun menyabet ke bagian kaki Akai. Busa juga tidak mau menganggur, ia mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang roda, diangkat tinggi kedua roda itu untuk mengalingi Yang Kian Pek dari serangan tali Akai tadi. Roda yang digunakan busa itu bergigi tajam, jika tali Akai sampai kejepit, kalau tidak putus tentu juga akan kecundang. Disinilah kelihatan ketangkasan Akai, talinya seperti ular hidup saja, di tengah udara mendaak tali itu memutar ke arah lain dan cepat menahan sabetan cambuk Ho Kyukong. Tali dan cambuk menjadi satu, tali lebih panjang daripada cambuk, ujung tali yang berlebihan itu menjulur ke bawah, ketika Akai menyendal sekuatnya, bagian ujung tali itu mendadak menegak, plok, dengan tepat tulang kaki Ho Kyukong tersabet. Mestinya Ho Kyukong hendak menghajar Akai yang disangkanya kalah kuat dalam hal tenaga dalam, tak disangka dia sendiri malah kena disabet, keruan kaki kesakitan, tanpa kuasa tubuhnya ikut doyong ke depan, malahan akan terseret oleh tali Akai itu. Untung bininya keburu menolongnya, dengan tongkat kepala naga segera hopopoh mencungkil bagian tengah tali lawan. Saat itu tali yang panjang itu sedang tertarik dengan kencang sebagaimana tali busur yang dipentang, ketika dicukil tongkat hopopoh, ternyata tali itu lantas terpental lepas, tidak urung tangan sineon tergetar kesakitan. Berkat bantuan istrinya itu barulah cambuk Ho Kyukong dapat terlepas dari libatan tali lawan dan dapat berdiri tegak lagi. Kiranya Akai tidak pernah berlatih luwekang, tapi tenaga pembawaannya sangat kuat. Dia sudah biasa hidup sebagai pemburu, menangkap binatang buas dengan tali adalah kepandainya yang khas. Talinya itu terbuat dari kulit kerbau yang diuntir, jadi tidak ubahnya seperti cambuk yang lemas. Kepandainya memainkan tali secara khas itu boleh dikata lebih liai daripada permainan cambuk Ho Kyukong. Segera busa putar kedua rodanya dan menerjang Akai. Ia cukup kenal kepandain teman sejawatnya itu, rodanya yang bergigi tajam itu memang merupakan senjata anti tali Akai yang lihai itu. Hektometer, percuma saja kau menjadi jago kemah emas, terhitung orang gagah macam apa, berani men keroyok jengek Akai. Aku ingin menangkap pengkhianat. Kau adalah buronan Kaun Agung sekarang, siapa sudi bicara tentang peraturan busu segala dengan kau jawab busa. Baik, biarpun kau main kerubut, memangnya aku takut kata Akai dengan gusar. Segera ia putar talinya dengan kencang dan lincah sebagai ular naga, dengan satu lawan tiga ia tetap lebih banyak melancarkan serangan daripada bertahan. Talinya yang panjang itu dapat mencapai sejauh beberapa meter, di bawah putaran Akai yang bertenaga raksasa, lingkaran talinya makin lama makin meluas, busa dan lain-lain terdesak sampai hampir-hampir tidak sanggup menancapkan kaki di dalam kelenteng. Diam-diam busa mengakui kehebatan Akai, pantas pangeran Tinko juga segan padanya. Di lain pihak yang kianpek, yang berkepandaian lebih tinggi dari kawan-kawannya, ia sudah di atas angin dalam pertarungannya melawan N.I.E.O.N., hanya saja di bawah ancaman tali Akai itu, banyak kesempatan baik terpaksa harus disiakan. Hektometer, permainan orang kampung juga berani pamer di sini, jengek yang kianpek. Jangan khawatir, Kiyokong, akan kubereskan keparat ini. Mendadak ia melompat maju, secepat kilat pedangnya menabas. Segera Akai menarik talinya, tapi kalah cepat, tahu-tahu talinya sudah terkutung sebagian. N.I.E.O.N. lantas menusuk, dia paksa yang kianpek harus menjaga diri, benar juga yang kianpek lantas memutar balik dan kembali menghadapi serangan N.I.E.O.N. Akai memiliki tenaga sakti pembawaan, cuma sayang tidak pernah belajar lukang, dalam hal pemakaian tenaga menjadi tidak semahir yang kianpek. Di tengah pertarungan sengit itu, bila mana ada kesempatan yang kianpek, lantas melompat ke sana untuk menabas tali Akai. Karena itu, lamban laun tali Akai yang panjang itu sudah tertabas beberapa kali, tali yang panjangnya beberapa meter itu sekarang tinggal tidak lebih dari 3 meteran saja. N.I.E.O.N. menyadari bila terjadi apa-apa atas diri Akai, maka keselamatan sendiri juga sukar dipertahankan. Ia menjadi nekat dan melancarkan serangan cepat untuk menahan yang kianpek agar tidak sempat memotong tali Akai lagi. Mestinya ilmu pedang N.I.E.O.N. mengutamakan kecepatan dan kegesitan, tapi lantaran kalah tenaga, kini keadaannya sudah payah sehingga gerak pedangnya berbalik tidak secepat lawannya. Kembali yang kianpek berhasil mengutungi tali Akai dua kali lagi, dia yakin pasti menang, maka dengan bergelak tertawa ia berkata, Nona N.I.E.O., asal kau mau menurut padaku, tentu aku takkan bikin susah kau. Orang liar ini bukan sanak kadangmu, buat apa kau mengurus dia. He he, Kiyo Kong, ku kira kalian tidak perlu lagi bantuanku bukan? Orang liar ini kini sudah seperti ikan di dalam jala, tentu saja akan kami bekuk dengan mudah, yang Kongcu tidak perlu pikirkan sebelah sini, silahkan curahkan perhatianmu untuk meladani si cantik saja, kata Busa dengan cengar-cengir. Ya, kau pun tekun sedikit membereskan lawanmu dan si cantik dari padang rumput tentu pula akan menjadi milikmu. Kita seorang dapat satu, adil bukan, sahut yang kianpek dengan tertawa. Selama hidup Akai paling hormat dan mencintai istrinya, Kalusi. Keruan ia menjadi murka karena istrinya ikut di olok-olok. Namun talinya kini sudah tinggal dua meteran panjangnya, dengan sendirinya daya serangnya telah banyak berkurang, banyak tipu serangan yang khas sukar dilontarkan pula. Tapi Akai pantah mundur, ia tetap bertempur dengan mati-matian. Di lain pihak serangan Hok Yukong tambah bersemangat, cambuknya menjulur mengkeret dengan lincah, selalu mengarah bagian kaki Akai. Sebaliknya tongkat hopopoh juga selalu mengancam bagian perut dan pinggangnya, sedangkan Busa dengan senjata rodanya terus menyamber di bagian atas. Tadi mereka bertiga dihajar Akai sehingga kalang kabut, kini berkat bantuan yang kianpek mereka berbalik di pihak penyerang malah, dengan sendirinya sekarang mereka ingin membalas dendam. Dalam keadaan demikian, biarpun tenaga Akai sangat kuat, di bawah kerubutan tiga musuh, akhirnya ia hanya sanggup berkelit kesinian menghindar kesana saja. Keadaan Niyawan lebih-lebih payah, hendak menangkis serangan lawan saja rasanya sulit. Untung yang kianpek bertekad hendak menawannya hidup-hidup, maka terhadap kera bertempur Niyawan yang ginekat itu mau tak mau ia rada repot. Lama keadaan Niyawan tambah lemah, ia pikir, betapapun aku tidak boleh jatuh di tangan bangsat ini. Selagi ia bermaksud membunuh diri saja, sekonyong-konyong terdengar yang kianpek membentak, siapa itu berbareng terdengar busa juga berseru kaget. Agaknya yang kianpek sedang terheran-heran, setelah mendesak mundur Niyawan, segera ia tarik kembali pedangnya dan berpaling mengawasi gerak-gerik seseorang. Melihat ada orang datang dan belum diketahui kawan atau lawan, dengan sendirinya Niyawan mengurungkan niatnya membunuh diri. Tertampak pendatang itu memakai kedok kain hitam, hanya sepasang biji matanya yang menyorot tajam sedang menatap keadaan sekeliling ruangan kelenteng, pelahan orang itu mendekati busa, tapi sepatah kata pun tidak buka suara. Sungguh kejut Niyawan tak terkatakan setelah mengenali orang berkedok ini. Sebab orang ini sudah pernah dilihatnya tempoh hari. Malam itu ketika dia sembunyi di dalam hutan dan menyaksikan busa ditotok roboh oleh Li Sulem, lalu Sulem buru-buru pergi membantu Beng Bing Xia menempur yang kianpek. Selagi Niyawan hendak mengikuti pertarungan Li Sulem melawan yang kianpek, tiba-tiba muncul seorang berkedok sehingga Niyawan tidak jadi keluar dari tempat sembunyinya. Dilihatnya orang berkedok itu menyeret bangun busa, dengan cepat membuka hiatu yang tertotok Li Sulem tadi. Orang dapat membuka totokan Li Sulem yang khas itu, hal ini membuat Niyawan terheran-heran. Bahkan sesudah itu orang berkedok itu lantas tinggal pergi sebelum busa sempat mengecapkan terima kasih padanya. Kemudian sesudah Li Sulem dan Bing Xia mengalahkan yang kianpek, mereka menjadi heran dan bingung karena busa sudah melarikan diri, siapa yang membuka hiatu orang Mongol itu tidak diketahui mereka. Dekat teki ini hanya Niyawan saja yang tahu, tapi juga tidak jelas seluruhnya, sebab ia sendiri tidak tahu hubungan apa antara orang berkedok itu dengan busa. Jika suatu komplotan, pantasnya tidak. Lantas tinggal pergi setelah menolongnya. Tapi apapun juga dia adalah penolong busa, seumpama bukan sekomplotan, tentu juga satu haluan. Dan kini orang yang baru datang ini adalah orang berkedok yang dilihat Niyawan dahulu itu. Sebenarnya Niyawan menaruh harapan semoga yang datang ini adalah kaum ksatia, siapa tahu yang datang kembali adalah musuh. Keruan Niyawan sangat kecewa dan cemas. Dalam pada itu terdengar busa telah berseru dengan Girn, Hi, bukankah engkau adalah tuan penolongku tempo hari itu terima kasih atas pertolonganmu. Persetan kau, tiba-tiba orang berkedok itu mendamperat dengan nada sepat. Keruan ucapan ini membuat kaget kedua pihak. Dengan heran busa berkata pula, Hi, mengapa tuan penolong belum lenyap suaranya mendadak orang itu mencengkeram busa terus. Dilemparkan keluar kelenteng seperti lempar bola saja. Kau tidak mau enyah, biar kuanyahkan kau kata orang itu dengan dingin. Perubahan hebat ini sama sekali di luar dugaan orang banyak. Hokiukong dan istrinya berdiri di sebelah busa, tapi mereka toh tidak keburu menolongnya. Dengan terkejut Hokiukong lantas membentak, keparat dari mana kau, berani menyakiti orang segera cambuknya menyabet. Orang itu ternyata tidak berkelit dan tidak menghindar, Ketika cambuk Hokiukong menyam bertiba, dengan gerakan Iye Ulyong Tem Jio, naga meluncur mencakar, dua jarinya mendadak menjepit seperti gunting tajamnya, kret, tahu-tahu cambuk Hokiukong itu telah dipotong menjadi dua bagian. Dalam pada itu dengan cepat sekali tongkat hopopoh juga lantas mengempelang dari depan. Hektometer, Pasangan suami istri bangsat seperti kalian ini juga lekas enyah saja dari sini jenek. Orang berkedok. Berbareng itu dengan cepat luar biasa, bagaimana caranya sampai hopopoh sendiri tidak jelas, tahu-tahu tongkatnya sudah dirampas lawan. Ketika orang berkedok itu menggertak sekali, tertampak tongkat rampasan itu sudah menancap ke dalam tanah, hampir-hampir masuk seluruh batang tongkat itu. Keruan Sukma Hokiukong dan istrinya hampir terbang ke awang saking kagetnya, tanpa pamit lagi mereka terus kabur menyelamatkan diri. Sungguh perkasa puji Akai setelah menyimpan kembali talinya yang tinggal separoh itu. Kau sanggup satu lawan tiga, kau juga sangat perkasa balas orang berkedok itu dengan tersenyum. Dalam sekejap saja orang berkedok itu telah melemparkan orang, memotong cambuk dan merampas tongkat, berturut-turut tiga jagoan kena dibikin keok. Betapa tinggi ilmu silatnya membuat yang kianpek rada terkejut juga. Tapi keadaan N.Y.O. Wan dan Akai kini sudah sangat payah, asalkan dia mampu mengalahkan orang berkedok itu, kemenangan tetap akan di pihaknya, sebab itu meski rada terkejut dia tetap ingin mempertahankan kemenangannya itu. Kemudian orang berkedok itu berpaling dan menatap yang kianpek dengan sinar mati yang tajam, katanya, perbuatanmu yang kotor dan rendah, apakah kau tidak khawatir menodai nama baik perguruan di balik ucapannya itu seakan-akan dia sudah tahu jelas perbuatan cabul yang kianpek, yang banyak memperkosa gadis itu. Tergetar juga hati yang kianpek. Siapakah sebenarnya tanyanya? Kau tidak perlu tanya. Jika kau tetap tidak mau menyadari kejahatanmu, maka aku adalah rasul pencabut nyawamu sahut orang berkedok itu dengan tenang. Yang kianpek menjadi murka, bentaknya, bagus, kau berani bermulut besar, aku menjadi ingin coba kepandayanmu. Lihat saja nanti apakah kau mencabut nyawaku atau aku yang bikin jiwamu melayang. Baru selesai ucapannya, mendadak ia meloncat ke atas, dengan gerakan goeng bokto, elang lapar menyamber kelinci, orangnya berikut pedangnya terus menusuk dari atas. Namun orang berkedok itu cepat menunduk sambil mengegaus, berbareng ia sudah lolos pedangnya dan balas menyerang, kedua pedang kebentur, terang, yang kianpek melayang ke samping, sedangkan orang berkedok mundur dua tindak. Gebrakan pertama ini boleh dikata sama kuat, tiada seorang pun menarik keuntungan. Tapi orang berkedok melolos pedang setelah lawan menyerang, maka kalau bicara kegesitan jelas ia lebih unggul daripada yang kianpek. N.I.O. Wan menjadi ragu-ragu dan heran menyaksikan pertarungan itu. Ia sedang mengingat kembali ilmu pedang orang berkedok ini, sebab ia merasa seperti pernah melihatnya tiba-tiba ia teringat, bukankah ilmu pedang yang dimainkan oleh Chi In Hang tempoh hari? Tempoh hari, waktu Li Sulem berebut Beng Cu dengan Tun Ih Chiu, mendadak muncul Chi In Hang yang mewakilkan Li Sulem untuk bertanding dengan jago pedang lawan Li Utong Tian, pertandingan berakhir dengan seri, hal ini membuat para ksatria terheran-heran. N.I.O. Wan sendiri berada di antara para penonton itu, kesannya cukup mendalam terhadap ilmu pedang Chi In Hang yang aneh dan hebat itu. Kini N.I.O. Wan menjadi ragu-ragu apakah orang berkedok ini adalah samaran Chi In Hang, tapi kalau melihat perawakan dan suaranya terang tidak sama. Belum habis berpikir, sekonyong-konyong terdengar yang kianpek membentak, Chi In Hang, kau jangan main sandiwara segala maklum, baik suara maupun perawakan, bila kero menyamarnya pintar juga dapat berubah, yang kianpek sendiri adalah ahli dalam ilmu menyamar, maka ia anggap orang berkedok ini pasti Chi In Hang adanya. Selagi N.I.O. Wan tertegun oleh gertakan yang kianpek itu, tak terduga orang berkedok itu berbalik tanya, Chi In Hang itu siapa? Kau masih tidak mengaku jengek yang kianpek, terus menerjang pula, di bawah serangan pedangnya disertai pula pukulan yang dirasyat. Orang itu menggunakan pedang untuk menangkis pedang dan tangan lain menghadapi pukulan, belang, yang kianpek berbalik tergetar mundur. Baik, apakah kau Chi In Hang atau bukan, yang pasti kau sengaja memusuhi aku, bentak pula yang kianpek. Adup pukulan tadi, yang digunakan kedua orang ternyata sama Tian Lui Kang. Ilmu pukulan Tian Lui Kang adalah kepandayan khas perguruan yang kianpek, hanya tokoh terkemuka perguruannya saja yang mahir menggunakan ilmu pukulan itu. Setau yang kianpek, selain ayahnya dan paman guru Hoa Tian Hong, angkatan yang lebih mudah hanya ia sendiri dan Chi In Hang saja yang berhasil meyakinkan ilmu pukulan itu. Dengan sendirinya orang berkedok ini bukanlah paman gurunya, lalu siapa lagi kalau bukan Chi In Hang? Setelah tergeliat dan berdiri tegak lagi, orang berkedok tadi lantas berkata, Oh, pahamlah aku. Mungkin Chi In Hang yang kau maksudkan adalah murid Hoa Tian Hang bukan? Tentunya dia tidak cocok dengan perbuatan kalian, betul tidak? Dengan percobaan pukulan tadi yang kianpek telah dapat menguji Tian Lui Kang lawan tidak banyak selisih jauh dengan kepandayan sendiri, rasanya malah lebih rendah sedikit daripada Chi In Hang. Tapi kerep pihak lawan menyambut pukulannya tadi ternyata cukup lihai. Yang kianpek menjadi ragu-ragu apakah benar orang ini adalah Chi In Hang seperti sangkaannya? Seorang laki-laki tidak perlu main sembunyi, jika kau bukan Chi In Hang, lalu siapa kau? Katakan saja bentak yang kianpek. Hektometer, kau sendiri berbuat hal-hal yang kotor, apakah kau ingin kubongkar tingkah lakumu yang busuk itu? Jawab orang itu. Sekarang aku tidak ingin beritahukan siapa diriku, soalnya aku dulu mau membinasakan kau. Kelakkah sendiri tentu akan paham. Kini aku cuma ingin tanya padamu, kau mau ayah dari sini atau tidak? Kalau tidak jangankah salahkan tanganku yang tidak kenal ampun ini. Dari malu yang kianpek menjadi murka, bentaknya pula, jika kau adalah murid perguruan kita, kau seharusnya tahu ayahku adalah Chiang Bun Jin, kau berani bersikap kurang ajar padaku? Hektometer, kau masih berani bicara tentang perguruan segala, jengek orang itu. Coba kau jawab dulu, bagaimana bunyi pasal pertama daripada peraturan rumah tangga perguruan kita? Menurut peraturan rumah tangga yang ditetapkan oleh cikal bakal perguruan yang Tianlui dahulu, di antara 10 pasal itu, pasal pertama itu menyatakan bahwa setiap orang yang mengkhianati negara dan takluk pada musuh, maka setiap anak murid perguruan boleh membunuhnya. Pasal kedua juga menyatakan siapa yang mengkhianati perguruan dan membangkang perintah guru dihukum mati. Dengan pertanyaan orang berkedok tadi, jelas dia. Memang benar orang seperguruan dengan yang kianpek. Yang kianpek menjadi lebih malu dan tambah gusar pula, sahutnya, peraturan apa segala, ayahku adalah pejabat ketua sekarang, apa yang dia ucapkan adalah peraturan. Kau berani menggerta aku dengan peraturan perguruan apalagi? Tutup bacotmu bentak orang itu dengan sinar mati yang tajam. Kalian ayah dan anak menjual negara untuk kepentingan pribadi, mengkhianati perguruan dan lupa pada ajaran orang tua, masakah kau punya harganya buat membicara sesama perguruan dengan aku? Sudah tentu yang kianpek tidak mau tunduk, apalagi dia sudah biasa malang melintang, segera ia menubruk maju pula dengan menggerang murka. Di antara angin pukulan dan samberan pedang, mendadak yang kianpek mencengkeram ke pundak lawan. Tapi orang berkedok sempat mengegos terus balas memukul. Belang, kembali kedua tangan beradu, sekali ini yang kianpek tergetar mundur lebih jauh lagi. Tanpa ayah orang berkedok itu lantas menubruk maju pula, karena kerepotan melayani berondongan serangan lawan, terpaksa yang kianpek mengadu tangan lagi. Pukulan orang berkedok itu sebagai geledek, samberan pedang sebagai kilat, dalam sekejap saka sudah beradu tangan delapan kali dengan yang kianpek, suaranya ring benturan pedang mendering panjang, entah berapa kali pula kedua pedang berbenturan. Setelah mengadu tangan delapan kali, yang kianpek merasa dadanya sesak, keringat dingin mengucur, jantung bergebar. Sebenarnya kekuatan kedua orang adalah sembabat, tapi lantaran kemarin malam yang kianpek sudah mengadu Tian Lui Kang dengan Chi In Hong, banyak tenaga murninya terbuang dan belum dapat pulih dengan segera. Sebab itulah ia merasa kewalahan menghadapi Tian Lui Kang orang berkedok ini. Tidak dapat mengalahkan orang berkedok itu, ditambah lagi N.Y.O. Wan juga siap menghadapinya di samping, mau tak mau yang kianpek menjadi gugup, ia pikir kalau terjadi kerubutan, mungkin dirinya sukar meloloskan diri. Paling selamat sekarang kabur saja lebih dulu. Begitulah segera ia pura-pura menyerang, habis itu mendadak ia melompat mundur terus melarikan diri. Hektometer, hari ini biarlah aku mengampuni kau, semoga kau pulang ke rumah merenungkan kembali perbuatanmu yang durhaka itu jengek orang berkedok. Setelah musuh lari, N.Y.O. Wan dan Akai lantas maju mengucapkan terima kasih. Sesama orang persilatan, adalah pantas kalau saling membantu, kata syorang berkedok dengan rendah hati. Orang gagah, sungguh orang gagah puji Akai sambil mengacungkan ibu jarinya. Pembesar kami seringkali mengatakan orang Hon licik, ternyata kami telah tertipu. Baru sekarang aku mengetahui bahwa orang Hon adalah sahabat baik sejati. Padahal kita tidak pernah saling kenal, tapi kau telah sudi menyelamatkan jiwaku. Untuk menghilangkan curiga orang, segera N.Y.O. Wan menambahkan, sobat ini meski kawan dari Mongol, tapi dia tidak sudi jual nyawa bagi Kaun Mongol, dia lebih suka lari ke sini. Aku tahu, kata orang berkedok. Percakapan kalian dengan kedua bangsa tadi sudah ku dengar semua. Orang Mongol juga sama dengan orang Hon kita, ada orang baik dan ada orang jahat, Akai sangat senang, serunya pula, orang gagah, apakah kau sudi bersahabat dengan diriku? Tentu saja, mengapa tidak? Sahut orang berkedok. Aku bernama Akai dan kasih apa? Tanya Akai. Nama cuma sebagai tanda pengenal, boleh kau panggil aku orang berkedok saja, ujar orang itu. Yang pasti, biarpun namaku si kucing atau si anjing tentu pula kasudi bersahabat dengan aku bukan? Setelah berkelana sekian lamanya, N.Y.O. Wan tahu sedikit pantangan orang Kangong, ia menduga orang berkedok ini tentu ada urusan yang sukar diterangkan, makanya tidak mau memberitahukan namanya kepada orang lain. Akai tampak menggut-manggut, katanya, benar juga ucapanmu. Banyak orang Mongol kami yang berpangkat pakai nama yang indah didengar, tapi sembilan di antara sepuluh orang adalah orang-orang busuk. Kalau si mengerut melihat Akai ajak bicara terus-menerus dengan orang, segera ia membisiki Akai, Nona N.Y.O. ingin bicara dengan dia, jangan kau menimbrungnya. Begitulah N.Y.O. Wan lantas membuka suara pula, oh, kiranya kau telah mendengar percakapan kami tadi, jika begitu tidak perlu kuterangkan lagi. Aku sendiri bernama N.Y.O. Wan. Nona N.Y.O. Aku ingin tanya padamu tentang diri seseorang, kata orang berkedok. Siapa silahkan bicara, sahut N.Y.O. Wan. Seorang Nona yang berusia sebaya dengan kau, namanya Beng Bing Xia, putri Kang Lam Tai Hiap Beng Xiaokeng, tutur orang itu. Lalu sambungnya pula dengan tertawa, semula aku menyangka dirimu adalah Nona Beng, ternyata aku telah salah kuntit. Tapi kesalahan ini membawa kebaikan pula. Ah, kiranya engkau adalah sahabat Nona Beng, seru N.Y.O. Wan dengan girang. Tak dapat dikatakan sebagai sahabat, kata orang itu. Cuma aku kenal baik dengan ayahnya, sebaliknya cuma ketemu satu dua kali dengan Nona Beng. Apakah engkau kenal dia? Tidak cuma kenal saja, bahkan beberapa hari yang lalu kami malah berada bersama. Sekarang dia dan ayahnya sudah berangkat ke Hui Lyong San. Apakah engkau hendak mencari mereka ayah beranak? Bukan maksudku sengaja hendak mencarinya, kata orang berkedok. Bila bertemu harap engkau suka menyampaikan salamku saja kepada Beng Tai Hiap, katakan pernah bertemu dengan seorang macamku ini dan Beng Tai Hiap tentu akan tahu. N.Y.O. Wan merasa serba susah, sebab ia tidak ingin mengunjuk diri di hadapan Beng Bing Xia, tapi ia merasa akhirnya toh mesti bertemu kembali dengan Li Su Lam dan dengan sendirinya juga tak dapat mengelabdoi Beng Xia. Agar tidak membuat kecewa siorang berkedok, maka ia lantas menyanggupi permintaannya. Setelah diam sejenak, lalu N.Y.O. Wan bertanya pula, Tadi engkau bilang salah menguntit. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kemarin malam Nona Beng pernah uncul di kota ini dan malam itu juga di dalam kota terjadi peristiwa pemerkosaan, cuma sayang aku tidak ketemukan kejadian itu, kata orang berkedok. Tapi seluk-beluk kejadian itu dapat ku dengar cukup jelas. Kejadian berlangsung di rumah Ho Kiyukong. Si Honi adalah bandit besar yang sengaja menyembunyikan diri, ia pun benggolan utama dari kalangan hitam di sekitar beberapa kota ini, sudah banyak kejahatan yang dialakukan, maka dapat diduga apa yang-yang terjadi itu tentu adalah perangkap yang dia pasang. Hanya saja akhir kejadian itu kabarnya pihak Ho Kiyukong dan J. Ho Achat bersangkutan yang kecundang, tamu perempuan yang bermalam di rumah Ho Kiyukong itu telah mendapat pertolongan seorang pendekar muda tak dikenal dan berhasil terhindar dari ancaman J. Ho Achat. Sebaliknya J. Ho Achat itu malah kena dihajar hingga kabur, Ho Kiyukong sendiri juga melarikan diri ke tempat lain dan tidak berani pulang lagi ke rumahnya. Aneh juga kejadian itu, ujaran Yeoan. Aneh tentang apa tanya orang berkedok. Kalau yang perempuan sekiranya Beng Li Hiap adanya, lalu pendekar muda itu siapa? Menurut nada Yang Kian Pek tadi, agaknya pendekar muda itu adalah orang yang bernama C. In Hong. Kalau tidak tentu Yang Kian Pek tak akan salah sangka terhadap diriku sebagai C. In Hong. Di balik ucapannya tadi agaknya ia pun pernah telan pil pahit dari pemuda si C. itu. Ya, aku pun berpikir demikian, makanya merasa heran, ujaran Yeoan. Mengapa begitu? Apakah ada sesuatu yang tidak betul antara Nona Beng dengan orang C. C. itu setauku? Agaknya C. In Hong dan Beng Bing siap bukanlah orang sehaluan. Oh, habis siapakah orang C. C. itu, tentu kau mengetahuinya. Sedikitpun aku tidak tahu asal-usulnya, sahut Ten Yeoan. Cuma beberapa hari yang lalu di Long Siasan pernah terjadi dua peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan orang Syuci. Tindak tanduknya sangat aneh, semua orang mencurigai dia sebagai metu-metu yang bekerja bagi Mongol, metu-metu Mongol. Rasanya tidak. Apakah dapat kau jelaskan kedua peristiwa itu? Begini, beberapa hari yang lalu di atas Long Siasan diadakan suatu pertemuan besar para tokoh kalangan Lok Lim untuk memilih Beng Cu. Hal ini sudah ku ketahui, setelah orang berkedok, kabarnya di satu pihak mencalonkan pendekar muda Li Sulem yang baru terkenal di kalangan Bulim dan di lain pihak menjagui tokoh Lok Lim angkatan Tua Tun Ih Ciu. Ya, ketika pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul Chi In Hang yang tidak dikenal asal-usulnya, tapi dia membantu pihak Li Sulem mengalahkan seorang jago pihak lawan, menyusul ia bertanding sama kuatnya dengan ahli pedang Li Utong Tian dari pihak lawan. Berhasilnya Li Sulem menduduki jabatan Beng Cu harus diakui tidak sedikit memperoleh bantuan dari Chi In Hang, jika begitu Chi In Hang jelas juga dari kalangan pendekar Ksatea, mengapa kau bilang dia tidak sehaluan dengan Nona Beng? Soalnya pada malam itu juga dia mengadakan pertemuan rahasia pula dengan Tuleong, sedangkan Tuleong sudah terbukti adalah metu-metu pihak Mongol. Secara tidak sengaja malam itu aku dapat mencuri dengar percakapan mereka, bahkan mereka merencanakan hendak merebut kedudukan Cicu Long Siasan. Oh, ya, supaya kau maklum, Tuleong adalah kakak Tuleong, Cicu perempuan Long Siasan sekarang. Mereka kakak beradik mempunyai haluan yang berbeda. Jika begitu memang benar-benar rada aneh, kata orang itu. Cuma bisa jadi Cicu Long Sengaja hendak emancing rahasia Tuleong. Sebab kalau dia benar-benar metu-metu musuh, tentunya kemarin malam diatakan bergebrak dengan Yang Kian Pek, apalagi dari nada Yang Kian Pek, terang sedemikian bencinya terhadap Cicu In Hong, hal ini pun membuktikan dia bukan metu-metu musuh. Tindak tanduk Cicu In Hong yang penuh rahasia itu sukar juga untuk diraba, apakah kau perlu ke Long Siasan untuk menyelidiki sejelasnya? Aku memang ingin mencari tahu seluk-beluk tentang diri Cicu In Hong, kemarin karena aku hendak mencari dia, makanya salah kuntit. Cuma pada waktu ini aku belum dapat pergi ke Long Siasan. Kupikir Cicu In Hong dan Nona Beng juga belum pasti akan kembali ke sana. Orang itu manggut-manggut, katanya, banyak terima kasih atas keteranganmu, Nona N.I.O. Kukira sudah waktunya aku harus berangkat. Sampai berjumpa pula-kelat. Tiba-tiba Akai mendekati orang itu, katanya, sungguh aku sangat senang dapat bersahabat dengan kau. Bila sudi, haraplah kau suka menerima sedikit tanda terima kasihku ini, ternyata Akai telah menyerahkan sapu tangan sutra putih. Orang berkedok itu tahu apa yang dimaksudkan Akai itu adalah suatu adat istiadat orang Mongol, memberi tanda metu sapu tangan disebut mempersembahkan harta ayah itu suatu tanda hormat dan penghargaan terhadap kawan karib. Maka dengan tulus orang berkedok itu pun menjawab, kau adalah sahabat Mongol pertama bagiku, sudah tentu aku pun sangat senang mempunyai kawan segagah kau. Cuma sangat menyesal, aku tidak punya hadiah apa-apa yang dapatku berikan padamu. Habis itu, sesuai dengan adat Mongol, ia menerima sapu tangan itu sambil berpelukan dengan Akai. Tapi mendadak orang berkedok itu lantas berseru, hi, apa yang kau lakukan berbareng itu ia mendorong pergi Akai yang dipeluknya itu. Kiranya pada waktu mereka berpelukan, sekonyong-konyong Akai menarik kedok orang itu. Sama sekali tak terduga oleh siapapun juga bahwa Akai yang ketololan itu dapat berbuat demikian secara mendadak. Setelah kedok terbuka, terdengar kalusi dan Minghui menjerit kaget berbareng. Akai juga melongo terkejut. Hanya Nyeowan saja yang tiap berteriak kaget, tapi demi melihat wajah asli orang itu, mau tak mau ia merasa ngeri juga. Betapa jelek muka orang itu sungguh diluat dugaan siapapun juga. Pada wajah orang itu tertampak beberapa jalur bekas luka yang malang melintang mirip simpang empat dari jalan kereta api. Lantaran bekas luka itu benjal-benjol tidak rata, maka kulit daging pada mukanya juga berkerutan di sana-sini, begitu buruk mukanya hingga terasa seram bagi siapapun yang melihatnya. Semula Nyeowan masih rada menyangsikan dia adalah amaran Cien Hong, tapi sekarang setelah melihat wajahnya, yakinlah di adugaannya tadi tidak betul. Berbareng Nyeowan juga paham apa sebabnya orang memakai kain kedok. Rupanya diakwatir menakuti orang lain dan bukan sengaja merahasiakan wajah sendiri bagi yang kian pek. Demikian pikir Nyeowan. Setelah terdorong mundur, Akai tertegun sekian lamanya, kemudian baru berkata dengan tergagap, ma, maaf, aku, aku tidak tahu, tidak tahu sebab Kero bersahabat orang Mongol kami memang, memang begini dan dia memang tidak pandai bicara, maka kini ia. Tambah bingung entah Kero bagaimana baru dapat menunjukkan rasa menyesalnya. Rupanya Akai berjiwa polos dan berpikiran sederhana, ia beranggapan kalau sudah bersahabat masakah tak boleh mengetahui bagaimana wajah asli seng kawan. Terhadap musuh boleh merahasiakan muka sendiri, terhadap sahabat tentunya tidak perlu. Begitu saking senangnya mendapat sahabat baru, berdasarkan jalan pikiran sendiri itulah Akai terus menarik kedok orang. Ternyata orang berkedok itu pun tidak marah, dengan tersenyum getiria berkata, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkan kau. Padahal buat apa kau harus malu pada kejelekan sendiri? Wajahku yang begini bukanlah pembawaan sejak lahir, tapi kalau sekarang sudah berubah begini, apa halangannya diperlihatkan kepada orang lain? Nah, Akai apakah kau takut kepada wajahku yang jelek ini dengan tulus? Akai menjawab, meski wajahmu jelek, tapi hatimu baik. Aku justru sangat suka padamu, masakah takut? Orang itu menengadah dan bergelak tertawa, serunya dengan rasa puas, apa artinya bermuka cakap, paling penting persahabatan yang kekal. Kau tidak mencela kejelekan mukaku, sungguh aku sangat gembira. Melihat orang tidak menyesali perbuatannya tadi, legalah hati Akai, dengan ketololan ia pun berseru, kau tidak marah padaku, aku pun sangat gembira. Sedangkan N. Y. O. Wan sendiri lagi membatin, wajah asli orang ini tentulah seorang pemuda cakap. Meski ucapannya tadi kedengaran wajar, tapi sesungguhnya dia merasa kesal akan perubahan wajah sendiri itu. Kemudian orang berkedok itu berkata pula sambil menghela nafas, tapi banyak manusia di dunia ini lebih mengutamakan muka yang bagus, rasanya tidaklah banyak orang yang tidak takut kepada mukaku yang jelek ini seperti kalian. Maka biarlah aku tetap menjadi orang berkedok saja habis berkata kembali ia pasang kain hitam di mukanya, di tengah suara tawanya yang panjang nyaring dengan cepat ia melangkah pergi. Sesudah orang itu menghilang, dengan tertawa Ming Hoi berkata, Kukira Tinkok adalah lelaki paling jelek mukanya di dunia ini, siapa tahu masih ada orang yang lebih jelek daripada dia. Cuma orang ini pun rada istimewa. Aneh juga, kepandainya begitu tinggi, entah kira bagaimana mukanya dirusak orang. Ini namanya tinggi gunung masih ada gunung yang lebih tinggi, ujar N.Y.O.N. Tapi orang yang merusak mukanya itu pasti juga orang jahat, kata Ming Hoi. Orang jahat berkepandain setinggi itu, sungguh bukan hal yang baik. Ya, ucapan Tuan Putri memang tidak salah, kata N.Y.O.N. Tiba-tiba ia teringat kepada Li Sulem. Sekarang ia sudah tahu yang Tian Te adalah putera yang Tian Lui dan juga orang yang hendak menyergap Li Sulem pada malam itu. Mau tak mau terpikir pula oleh N.Y.O.N., sungguh tidak sedikit orang jahat yang hendak mencelakai N.Kohlem dan semuanya berkepandain tinggi pula. Kepergian ke Hoi Liyong San mungkin juga sangat berbahaya walaupun dia ditemani Beng Tai Hiap. Berpikir sampai di sini, sungguh kalau bisa N.Y.O.N. ingin terbang ke Hoi Liyong San dalam waktu singkat, biarpun tak dapat membantu banyak pada Li Sulem, sedikitnya akan dapat membagi kesukarannya. Begitulah segera ia berkata kepada Ming Hoi bertiga, Hari sudah terang tanah, aku harus berangkat sekarang, kalian boleh pergi ke Long Siasan, tunggulah aku di sana. Semoga kau lekas berjumpa dengan Li Kong Chu dan sampaikan salamku kepadanya, kata Ming Hoi. Lalu keduanya berpisahan dengan rasa berat. N.Y.O.N. berangkat sendirian menuju utara, makin jauh makin sedikit orang yang berlalu lalang. Ia menjadi teringat kepada cerita orang berkedok itu bahwa semalam Beng Bing Xia kepergok keparat Yang Kian Pek, sedangkan C.I.N. Hang telah membantu Bing Xia mengalahan Yang Kian Pek. Bila benar hal ini, maka sungguh diluar dugaan. Entah mereka melanjutkan perjalanan bersama atau tidak, C.I.N. Hang itu kawan atau lawan masih belum jelas. Cuma, diharap saja sebagaimana dikatakan orang berkedok itu, semoga C.I.N. Hang adalah orang baik. Begitulah dalam lubuk hati N.Y.O.N. sedikit banyak masih menaruh cemburu dan siri kepada Bing Xia, sebab itu dia berharap C.I.N. Hang adalah orang baik, semoga mereka menempuh perjalanan bersama, lalu bibit asmara keduanya bersemi. Hari itu hawa sangat dingin, habis saja turun salju, di depan hanya nampak pemandangan salju yang putih buram, di atas tanah salju tiada satupun bekas tapak kaki binatang, jangankan tapak kaki manusia. Dalam hati N.Y.O.N. membatin pula, mungkin mereka bukan menuju ke Hui Lyong San. Tapi kalau benar mereka dalam perjalanan bersama, aku menjadi tidak perlu Rikunh lagi bertemu dengan Bing Xia. N.Y.O.N. tidak tahu bahwa saat ini Bing Xia juga sedang mencarinya. Bahkan hasrat Bing Xia ingin bertemu dengan dia jauh lebih bernapsu daripada N.Y.O.N. sendiri. Malam itu setelah Bing Xia dan C.I.N. Hang lolos dari rumah Ho Kyokong, Setelah C.I.N. Hang menyembuhkan luka Bing Xia, sebelum pagi tiba mereka sudah lantas melanjutkan perjalanan. C.I.N. Hang cukup cerdik, ia menduga yang Kian Pek dan Ho Kyokong tentu masih ada begunda lain, setelah kecundang tentu mereka akan mengerahkan kawan-kawani untuk mengejar. Meski luka Bing Xia sudah baik, tapi tenaga belum pulih, ada lebih baik berhati-hati dan waspat. Sebab itulah mereka tidak mengambil jalan besar, tapi memilih jalan kecil, jalan pegunungan yang sepi untuk menghindari pencarian musuh. Walaupun waktu itu sudah permulaan musim semi, namun salju yang menyelimuti lereng pegunungan masih belum cair, sepanjang perjalanan, masih sedikit sekali orang lalu, apalagi jalan pegunungan lebih-lebih sepi. Perangai kedua muda-mudi itu hampir sama, dalam perjalanan itu tanpa terasa mereka menjadi seperti sahabat lama saja, tanpa canggung lagi satu sama lain. Melihat Bing Xia seringkali memeriksa tanah salju apakah ada bekas tapa kaki orang sambil merenungkan sesuatu, dengan heran C.I.N. Hang lantas bertanya, Adakah sesuatu yang kau pikirkan, Nona Beng? Aku ingin mencari seorang teman, yaitu prajurit yang berteriak tangkap met-meti musuh pada malam itu, kata Bing Xia. Benar, kau pernah mengatakan bahwa prajurit itu adalah bakal istri Li Sulem, betul tidak kata C.I.N. Hang dengan tertawa. Malam itu aku bermaksud memancing rahasianya Tuyong, tapi telah membuat Nona itu salah sangka akan diriku. Maka aku pun berharap lekas bertemu dengan dia untuk memberi penjelasan padanya. Besar kemungkinan dia sedang menuju ke Hui Liyong San untuk menyusuli Sulem, tutur Bing Xia. Aku justru khawatirkan dia akan kepergok oleh rombongan yang kian pelk, tentu dia bisa celaka. Sekarang kita mengambil jalanan kecil ini, mungkin sukar bertemu dengan dia. Yang diincar yang kianpek adalah Nona Jelita seperti kau, bila Nona N.I.O. itu masih tetap dalam samarannya sebagai prajurit, tanggung tak ada bahayanya, ujar C.I.N. Hang dengan tertawa. I, orang gelisah, kau justru berkelakar denganku, Omel Bing Xia. Dia sendirian, betapapun hatiku baru lega bila sudah berjumpa dengan dia. Jika betul dia menuju ke Hui Liyong San, lambat atau cepat tentu akan berjumpa, gelisah juga tiada gunanya, kata C.I.N. Hang. Tampaknya kau bersahabat sangat baik dengan Nona N.I.O. itu bukan? Dapatkah Bing Xia berjumpa dengan N.I.O. Wan dalam suasana yang ngakrab? Siapakah orang berkedok itu? Ada hubungan apa antara dia dengan C.I.N. Hang dan yang kianpek pula?